Sebagian dari kita tidak asing dengan gangguan kesehatan GERD yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke esophagus. Lantas adakah siasat yang harus dilakukan penderita GERD di bulan Ramadan ini? Kita simak ulasannya. Menjalani puasa di bulan Ramadan terlebih di situasi pandemi COVID-19, pola hidup kita sedikit banyak berubah dan bisa jadi berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Seperti Joana dan Rizka, karyawan swasta yang sama-sama memiliki masalah kesehatan, gastroesophageal, reflux disease atau disebut GERD. Kayak misalnya di tenggorokan ini tuh, kayak ada cairan yang naik, kayak pahit gitu. Cairan naik, kayak pengen muntah. Tapi sebenarnya kamu tuh sadar kalau cairan itu tuh bening. Mulutnya kayak bibirnya tuh ngerasa pahit ya. Jadi bibir aku tuh ngerasa pahit, ngerasa kayak kalau mau makan tuh susah. Paling kerasa tuh perut, mual, terus abis itu kayak banyak gas dan nyari di ulu hati gitu. Kayak di atas perut sedikit, itu tuh sakit panas. Parah, kalau lagi parah banget aku bisa sampai muntah. Bulan Ramadan jadi tantangan tersendiri bagi penderita GERD. Mereka harus bersiasat dalam pola makan dan pilihan menu makanan. Jadi aku tuh nyari makanan yang easy tukun. Jadi aku mulai kayak ngeganti misalnya minyak. Nah minyak itu tuh aku mulai ganti jadi olive oil ya. Aku ganti buat minyak zaitun. Terus aku juga ngeganti susu aku. Nah itu aku ganti sama almond milk. Pertama aku minum air putih hangat dulu. Gak langsung es. Dan kalau pengen makan nasi, aku juga biasanya di jeda gak langsung makan nasi. Dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran UIRSCM Ari Fahri Alsyah mengatakan, GERD berbeda dengan penyakit asam lambung biasa. Penyakit GERD dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, seperti senang mengkonsumsi coklat, keju, dan makanan berlemak. Ari menambahkan beberapa riset membuktikan dengan berkuasa justru asam lambung dapat terkontrol, karena pola makan menjadi teratur selama Ramadan. Intinya masyarakat yang kebetulan mempunyai permasalahan GERD ini, maka selama berpuasa Ramadan, GERDnya akan berkurang atau bahkan hilang. Karena apa? Hidupnya lebih teratur, kemudian juga dia tidak mengkonsumsi camilan-camilan tidak sehat sepanjang hari. Kecemasan berlebihan akibat kondisi pandemi COVID-19 juga bisa menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Untuk itu, disarankan agar kita selalu berupaya untuk berpikir positif. Tim Liputan CNN Indonesia